Dan sementara itu pemirsa puncak arus balik diprediksi terjadi pada akhir pekan ini, sejumlah titik terpantau mulai padat terutama di jalur arteri. Kita pantau dengan bergabung bersama reporter Janet Li di Jalan Simpang Pemuda, Cirebon, serta Tabita Putri di Gerbang Tol Cilenyi 2, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita terlebih dahulu menuju ke Janet Li. Jen, silahkan dengan laporannya. Halo Zulfikar dan juga pemirsa sepertinya kota Cirebon ini lagi panas-panasnya, tapi dari pantauan kami lalu lintas di jalur arteri Pantura ini masih banyak kendaraan yang menuju ke arah Jakarta dan juga sekitarnya. Kalau yang kami lihat di sini memang lalu lintas didominasi oleh pengendara motor, oleh bus-bus dan juga oleh kendaraan pribadi. Dan di tempat kami melaporkan di Simpang Pemuda ini merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang menuju dari Jawa Tengah, menuju ke Jawa Barat dan juga Jakarta maupun arah sebaliknya. Dan yang kalau kami perhatikan di tempat kami melaporkan ini ada beberapa jalan yang memang rusak ataupun berlubang, sehingga sudah ada petugas gabungan yang berada di sini untuk mengawasi dan terus mengimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan memperlambat kecepatan kendaraan mereka agar mengurangi potensi kecelakaan. Dan tidak hanya di Simpang Pemuda saja, beberapa titik kemacetan di kota Cirebon ini juga menjadi perhatian, sehingga rekayasa lalu lintas pun sudah dipersiapkan. Salah satunya dengan menutup simpul-simpul atau titik putar balik di sejumlah potensi yang memang rawan macet dan juga tempat yang memang ramai dikunjungi oleh masyarakat, tidak hanya yang mau kembali ke Jakarta, tapi juga untuk warga ataupun masyarakat yang beraktivitas di kota Cirebon. Berdasarkan data yang kami dapatkan, pemirsa kemarin lebih dari 100 ribu kendaraan masih menuju ke arah Jakarta, namun puncak arus balik lubang pertama ini sepertinya sudah lewat karena puncak tertinggi yaitu pada hari Rabu, sebanyak lebih dari 138 ribu kendaraan menuju ke Jakarta dan juga sekitarnya. Namun masih ini menjadi satu perhatian karena nantinya diprediksi masih akan terjadi puncak arus balik di akhir pekan ini. Nah, hari Raya Idul Fitri sudah lewat pemirsa dan sudah kembali ke rutinitas. Tidak heran kalau sejumlah pusat oleh-oleh ini ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk membeli bagi kerabat maupun untuk rekan kerja mereka. Omset pun meningkat tajam. Jaretan kerupuk di dalam plastik ini seolah melambai-lambai mengundang mampir para pemudik yang melintas di jalur pantai utara atau pantur Raka, buatan Cirebon, Jawa Barat. Ya, kerupuk khas warga Cirebon merupakan salah satu oleh-oleh favorit. Dari mulai kerupuk melarat yang warna-warni dan rambak atau kerupuk kulit. Pemudik melaku sengaja membeli oleh-oleh di sini lantaran tak sempat berbelanja di kampung halaman. Mereka terbiasa beli buah tangan di jalur yang dilintasi seperti di Cirebon ini. Repot soalnya pakai motor gini kan susah bawahnya. Jadi belinya di sini? Di sini aja yang dekat-dekat aja. Tapi belinya kerupuk melaratnya? Tidak ada di sana. Banyaknya pemudik yang mampir dan belanja membuat penjualan pedagang naik hingga 10 kali lipat. Kerupuk melarat masih menjadi primadona oleh-oleh yang diburu pemudik. 500 ribu biasanya hari-hari biasa. Biasa weekend ya? Weekend biasa ya. Kalau sekarang? Kalau sekarang sudah hampir 5 juta alhamdulillah setiap harinya. Itu sehari? Iya, sehari. Ramainya pusat oleh-oleh juga ternyata di jalur Pantura, Kota Brepes, Jawa Tengah. Yang jadi incaran adalah telur asin yang memang merupakan produk unggulan brepes. Dalam sehari, 10 ribu butir telur asin berbagai varian rasa terjual untuk dibawa sebagai oleh-oleh bagi para pemudik yang hendak balik ke perantauan. Selama masa liburan di Raya Idul Fitri ini, penjualan telur asin meningkat 100% dengan harga jual per butir antara 4 ribu hingga 6 ribu rupiah. Tim Liputan melaporkan. Ya, Pemirsa, meskipun jalur arteri Pantura ini cukup padat, namun tidak terlihat adanya kemacetan yang berarti di sini. Meskipun demikian, bagi Anda yang memang ingin mengarah ke arah Jakarta dan sekitarnya, harap tetap berhati-hati. Karena kami lihat masih ada sejumlah pengendara yang kehabisan bahan bakar, lalu mungkin tidak memperhatikan kondisi kendaraannya. Sehingga bagi Anda yang memang memutuskan untuk kembali Jakarta hari ini, harap tetap berhati-hati di tengah cuaca yang terik ini.